Bagi kebanyakan orang, mengunjungi tempat wisata yang ada di dalam maupun di luar kota merupakan salah satu cara mengisi liburan. Tentu saja dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Namun bagi segelintir anak kurang mampu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, terpaksa manfaatkan Kali Ciliwung untuk berenang bersama. Dangkal, berlumpuh, dan bersampah. Itulah kondisi anak Kali Ciliwung di kawasan Kendari Menteng, Jakarta Pusat saat ini. Meski demikian sejumlah bocah kurang mampu yang tinggal di sekitar bantaran Kali, tetap memanfaatkan Kali sebagai tempat mereka bermain. Wajah ceria tanpa takut mengalami cedera terpancar di wajah para bocah ini. Sesekali mereka pun meloncat ke dalam air, hingga melakukan aksi salto dari atas jembatan untuk menunjukkan keberanian kepada teman-temannya. Ya, meski banyaknya tempat wisata air di Jakarta, namun karena minimnya kondisi ekonomi keluarga, membuat anak-anak ini terpaksa mengisi waktu libur sekolah dengan hanya berenang di air Kali yang keruh. Kenyan, habisin waktu liburan di sini. Emang berenang di sini udah sering? Sering. Enggak takut kayak gini-gini? Enggak takut, tidak biasa. Emang kagak pergi jalan-jalan kemana gitu? Enggak. Karena kenapa ya? Mahal tempatnya atau gimana sih? Mahal tempatnya, Bang. Ini kagak takut, ini kalinya kotor, cetek ke betul-betul, batu-batu gitu? Enggak, tidak biasa, Bang. Kondisi air saat ini sedang tenang tanpa arus. Namun, bahaya tetap saja mengintai mereka, terlebih keruhnya air yang bisa membuat mereka terserang berbagai penyakit. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah setempat untuk menambah hiburan gratis atau wisata air bagi warganya yang kurang mampu. Rani Stone Sanjaya, MNC Media, Jakarta. Terima kasih.